Indonesia, an offensive threat for Indonesia, was a yaksa. Sudah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk Piba Asia Cup yang rencana akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021 ini. Dan akan diikuti oleh negara-negara Asia Pasifik. Hal yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa 2023 kita sudah dituju menjadi tuan rumah ialah dunia basket atau Piba World Cup. Nah, sementara untuk menjadi peserta itu harus ikut kualifikasi dan kita memang harus berjuang keras. Niat kita, kita menjadi penyelenggara yang baik, tetapi juga harus punya prestasi dalam tim nasional kita. Nah, memang ini tidak mudah, maka kesempatan yang diberikan oleh Piba untuk menjadi tuan rumah, Piba Asia Cup itu kita langsung tangkap dan kita menyatakan kesediaan. Kenapa? Karena dengan menjadi tuan rumah Piba Asia Cup, maka kesempatan kita untuk bisa lolos menjadi peserta Piba World Cup-nya, peluangnya terbuka. Nah, karena dari peserta Piba Asia Cup itu akan diambil 8 besar. Nah, kalau diselenggarakan di Indonesia tentu peluang itu akan besar untuk kita. Nah, jelas sebabnya kenapa kita menggunakan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Nah, hal-hal yang lain yang kami laporkan kepada Bapak Presiden tentang kesiapan sarana-prasarana dan tim nasional kita. Saya kira kalau kita berkaca kepada ASEAN Games, tim nasional kita berada pada posisi 8 besar, maka insya Allah ini akan sama pada saat tiba ASEAN nanti. Bapak Presiden setuju dan beliau memberikan arahan kepada kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya karena waktunya sudah sangat mepet. Jadi itu yang kaitan dengan Piba Asia Cup, juaraan basket yang akan kita lakukan pada bulan Agustus. Terima kasih telah menonton!